Intro Halo sahabat Belbis, sahabat K-Light Kita sewa kembali dalam Belbis hari ini Dan seperti biasa nanti kita akan bincang-bincang bersama Dr. Bariza Hendry dari Strabis Management Juga binatangu yang sudah hadir bersama kita dalam Belbis Nah malam hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat inspiratif, sahabat K-Light Bagaimana bisnis kita menjadi ibadah Selamat malam Pak Ben Malam Kang Kujang, saya kok jadi batuk Kang Kujang Hari ini sudah habis Gimana kabarnya malam hari ini Pak Ben Saya akan berjalan dengan spirit buat kita selalu belajar Apalagi Jumat malam ya Kang Kujang Waktunya Bebis bersama Raja K-Light Ini membuat semangat saya untuk selalu datang ke sini Untuk bisa berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian Waktunya terus kita baca Akan menarik perbincangan kita malam hari ya Pak Ben Bagaimana bisnis kita menjadi ibadah Nah ini fondasi kan Kujang Jadi fondasi ya Dengan sumber nanti kita akan gali Oh oke, silahkan Pak Ben Baik Pak Ben Sama-sama dan rasanya bicara bisnis Kita tidak boleh hanya bicara dunia lebih Kita harus punya sebuah pola pikir dan perhatian Jadi sebuah mental yang kita sebut dengan Entrepreneurial Mindset Nah, salah satu dimensi daripada Entrepreneurial Mindset ini adalah Menjadikan bisnis sebagai ibadah Apapun bisnis Dari kulineri, fashion, jasa, ID, dan macam-macam Bisnis sebagai ibadah harus menjadi sebuah mental Nah, bagaimana implementasinya dalam kemarahan bisnis Dan sejauh mana seseorang itu dalam bisnis Kali ini saya ada kedatangan tamu Teg, enough ya? Iya Makasih Teg, sudah hadir Makasih, Kak Nah, Teg, kalau boleh dibilang semoga masuk ke materi Bisnis tetap apa yang dijalankan sekarang? Yang sekarang saat ini bisa dijalankan adalah fashion Fashion mana Nah, terutama saat ini saya membuat pakaian tradisional korea Oh, iya Ternyata orang Bandung ini sangat menggemari Sampai banyak kafe-kafe yang ada di Bandung Oke Dan ternyata dari situ terinspirasi juga ya Tadi harusnya saya mengganggu itu, harusnya pakai baju itu ya? Agar belum jadi kan? Hahaha Tadi ngomongnya pakai itu, gitu kan? Karena sekamnya untuk anak-anak, itu betul-betul yang berasa ya? Iya, kenapa saya pakai anak-anak, gitu kan? Pertama, karena saya itu kan menyukai anak kecil, gitu kan? Selama ini, yang dilihat oleh yang belanja itu adalah ibu-ibu yang notabene hanya untuk ibu-ibu Akhirnya dia lupa dengan keluarganya sendiri, gitu Makanya saya juga ingin memberikan passion saya ini Untuk ibunya cantik, anaknya juga cantik Akhirnya kan suami juga senang, kan? Ya, suami juga beli, dia tanya ya Suami senang, akhirnya kan ibadah, kan? Ibadah bersadakoh untuk orang lain, gitu Nah, nama produknya apa? Nama usahanya? Saya, usaha saya namanya Innof Collection Innof Collection, ya Nah, gimana itu? Saya banyak ikannya, insya Allah juga nanti Kalau offline itu ada di Pasar Baru Square, lantai 3 Terus kamu, nanti saya ikut ini kan? Yang pameran BGF Oke, oke Nah, kebetulan saya lolos dekurasi itu Nanti di Istana Plaza, di lantai GF, di lantai GF Ini ada beberapa tempat ya? Insya Allah juga nanti bulan November banget Baik ya, kan ya? Amin, amin Kalau itu nanti mau buka di Cidiru Oke, jadi udah berapa titik ya? Oke, semua sukses itu sepatutnya ya? Teh, kalau bicara bisnis sebagai ibadah Apa makanya paketan? Oh, sangat bermakna banget ya Pertama, kalau misalnya Ya itu tadi Kang, saya bilang kan Eee, bisnis itu kan kita mengunikan Pasti dia untung dan rugi Iya Duniawi intinya Kalau saya enggak kan Dari awal saya membuat sesuatu itu Saya harus bersedakoh dulu Oke Karena dengan bersedakoh itu adalah ikian saya Apakah orang ini menyukai atau tidak Nah, dari situ Kadang kan orang beribadah hanya berdoa Ya Allah berikanlah Saya memang kalau ini jalani saya Tapi kalau kita tidak berikian Kita enggak akan tahu Apakah yang kita jalani ini benar Atau tidak Terkadang kan Orang suka ikut ikutan Ya kan Sudah jalan ini tentunya pindah ke A Padahal dia tidak menyadari Kalau itu adalah Kalau memang Allah sudah menentukan itu Tinggal ibadahnya Tinggal ibadahnya Tinggal ibadah Ibadah apa yang menentukan Kalau saya Setiap dagang itu Saya selalu berjikir Oke Kalau hanya Sambil Kembali lagi kan Ibadah itu Berdoa itu tidak harus dengan Abis sholat Tapi dengan berdiam diri itu Juga kan Kalau hati kita bersih Hati kita itu dalam keadaan suci Insya Allah Allah akan Malaikat akan mendengar Dengan mendengar itu Kembali lagi ke Allah Lagi kan Ya Allah akan dijabat Sama-sama Itu kan pendasi ya Bahwa Di dalam keseharian Dalam menjalankan bisnis Seorang perinah pun Bagaimana dia berzikir Bagaimana dia mengingat Allah Karena dengan situ Dia berkeyakinan bahwa Yang punya rezikir Allah Makanya sangat dekat semua Nah Itu adalah konsep diri ya Nah bagaimana Dalam implementasinya Di aspek marketing Kalau marketing itu Saya terkadang Setiap saya Memulai bisnis apapun Saya selalu bertanya Apa sih yang dibutuhkannya Pasti ma Gitu Setelah itu Apa sih kekurangan saya Nah dari situ Dia akan tahu Nah dari situ Oh berarti Saya harus membuat orang ini Ini merasa nyaman Dengan merasa nyaman Otomatis berzikir itu Dan mendatang dengan sendirinya Nah dengan sendirinya Ternyata apa Terlalu Pakai A Pakai B Pakai D Dengan mulut ke mulut saja Sudah merupakan marketing Hasil Akhirnya disini Sahabat-sahabat Saya mencoba Untuk Membuat kelas Dan membuat orang nyaman Karena nyaman Kalau boleh dibilang Hasil daripada semua produk Dan semua itu Ada temannya Taya Iya Karena itu menjadi bagian Daripada Upaya Seorang entrepreneur Untuk memberikan Sebuah solusi Membantu Untuk memberikan solusi Kepada konsumennya Bukan menyediakan produk dulu Tapi menanyakan apa yang mereka butuhkan ya Taya Iya Dari sisi karyawan punya Taya Saya kebetulan Saya sendiri Karyawan cuma beri satu Oke Nah dari karyawan itu pun Saya selalu bilang Kan saya kan penjahit ya Otomatis karyawan saya kan penjahit Saya selalu bilang Karena Kalau ucapan kita itu baik Oke Rezeki itu kan juga akan baik Doa dia juga akan baik Gitu kan Saya selalu bilang Taya Namanya bisnis kan Kadang baik Kadang turun Kadang saya tidak memiliki teh Kalau salah Gitu kan Teh ini salah Bahannya harusnya begini Begini Tapi karena dia sudah membuat Tapi gimana caranya Saya itu tidak menyakiti dia Iya Iya Dalam hal takaran Mengelola sistem pun Sebenarnya bisa Dari apa Artinya Bagaimana memberikan perhatian Perhatian Kita tidak nyaman Gitu Dia tidak merasa disakiti Gitu Ini adalah bagian-bagian Daripada Konsep Bisnis sebagai ibadah Yang simple Tetapi Akan menjadi luar biasa Dan banyak Bisnisnya Ya Iya Sehari-hari Karena doa mereka itu Tanpa kita sadari Adalah doa yang Sangat dasyat Itu kan membantu. Akhirnya apa sahabat-sahabat, ketika bicara bisnis sebagainya akan kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita berhasil di situ, ketika kita bangun sebuah karyawan kita, bangun sebuah konsumen kita, insya Allah proses itu keseimbang. Bahwa bisnis ke depan, disinilah konsep yang sering dipahami tadi. Tidak bicara 5-10 tahun, tapi dunia akhirat. Ketika dunia di akhir, akhirat insya Allah juga di akhir. Salah satu jalan-jalan bis. Gitu ya? Makanya saya ingin itu bisnis itu yang Barapah. Yang Barapah itu kan butuh tantangan. Tantangan berikhlas, tantangan memaafkan tadi, tantangan harus kita berjujur. Makanya setiap saya buat hanbok itu, saya selalu bilang, kenapa sih harganya mahal? Lalu saya jujur, ini loh bu, bahannya ini. Karena ini begini, ininya begini, biar orang itu tahu nyaman. Walaupun saya itu, walaupun saya yang jual itu di offline, online, selalu saya kasih. Gitu. Ya, dia itu perasaan nyaman, mau produk saya itu bener gak sih? Nah, kalau untuk itu dia sudah senang, otomatis mau berapapun harganya pasti akan diberi. Betul gak, Carmen? Itu poinnya. Ya. Tapi jadi ini. Itu juga yang menurut Rika. Baik, sama-sama sekalian. Alhamdulillah, Menteri kali ini dari TNF, saya pribadi juga mendapatkan inspirasi dari beliau. Tema sederhana saya sarankan. Semoga ini awal buat sahabat-sahabat untuk menjadi seorang perbis-bis yang menjadikan bisnis sebeginya. Mungkin itu kan sujaan. Oke. Benar ya Pak Meriah? Ya. Dan mari kita lihatkan mulai hari ini bisnis kita sebagai ibadah. Jangan lupa kan setelah lagi sisakan uang hasil dari omset. Karena dengan itu, tanpa kita sadari kan, jangkat juga kan. Iya, iya, iya. Oke. Dan, sahabat K-Light, sahabat Belbis, Anda bisa selamat terus Belbis bersama K-Light FM setiap Jumat malam, pukul 19.15 sampai dengan selesai. Dan, mudah-mudahan apa yang menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini memberikan inspirasi untuk Anda semua. Kita selamat kembali di Belbis Mendatang. Terima kasih.